Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Risma Yafriyani, saya dari program studi agroteknologi Di sini saya akan menjelaskan tentang Pemanfaatan mikroorganisme lokal sebagai pepuk organik Tumbuhan tanaman yang ramah lingkungan Pembahasan yang saya akan bahas di sini Yang pertama adalah pengertian molitas sendiri Kemudian pembuatan mol, pengaruh mol, penggulan mol Nah ini adalah salah satu contoh dari tanah yang sering menggunakan pepuk kimia Sebagai bahan dalam berbudidaya Mikroorganisme lokal yang Mikroorganisme adalah mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starter Dalam pembuatan pepuk organik padat maupun cair Ada pun bahannya utama mol terdiri dari beberapa komponen Yaitu karbohidrat, glukosa dan sumber mikroorganisme Dimana karbohidrat sendiri di sini sebagai sumber energi Glukosa sebagai sumber makanan mikroorganisme yang akan kita fermentasi Dan kemudian sumber mikroorganisme sendiri yaitu seperti tape, ragi, yakut dan lainnya Kemudian di sini saya memanfaatkan limbah yang ada di masyarakat Salah satunya adalah bonggol pisang Dimana bonggol pisang sendiri di sini mengandung mikrobia pengurai bahan organik Mikrobia pengurai tersebut terletak pada bonggol pisang bagian luar maupun bagian dalam Jenis mikrobia yang telah teridentifikasi pada mal bonggol pisang ini adalah Basilus SP, Aeromonas SP dan Aspergillus niger Mikrobia inilah yang biasa mendekomposisi bahan organik Nah dari hal tersebut maka bonggol pisang dijadikan sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik Tahapan persiapan untuk membuat mal sendiri kita menyiapkan alat dan bahannya Yang pertama alat ada panci, kompor, ember, pengadu kayu, parang, pisau, timbangan dan talenan Kemudian bahannya ada 4 bonggol pisang sebanyak 1 kg yang sudah dibersihkan Dan dihaluskan air cucian beras sebanyak 2 liter dan kemudian gula sebanyak 0,25 kg atau 250 gram Nah prosedur kerjanya yang pertama haluskan 1 kg bonggol pisang Kemudian setelah dihaluskan kita campurkan dengan 2 liter air cucian beras Pada wadah bak setelah itu kita diamkan semalaman untuk menghilangkan racun yang ada pada bonggol pisang Kemudian tambahkan larutan gula merah sebanyak 250 gram dan menambahkan sebanyak 7 tutup botol M4 Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan difermentasikan selama 14 hari Kriteria mal yang bagus yaitu ketika sudah difermentasikan selama 14 hari maka akan tersium bau seperti tape Nah aplikasi pupuknya dari hasil penelitian yang saya baca dari beberapa jurnal Pengaplikasian mall ini sendiri bisa Dosis yang dapat digunakan yaitu 100 cc per 1 liter air atau dengan memberikan pengaruh Mohon maaf Ternyata ketika kita memberikan dosis 100 cc per 1 liter air ini sudah memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun Pengaruh mol terhadap pertumbuhan dan tanah yaitu pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat memperbaiki struktur tanah menjadikan tanah lebih gembur Sehingga sistem perakaran dapat berkembang lebih baik dan proses penyerapan unsur hara berjalan dengan baik Kemudian efeknya, efek penggunaan nutrisi pada lahan tidak hanya diterima oleh tanaman Melainkan juga diterima oleh mikrobia yang sebelumnya telah berada di dalam tanah Sehingga seling mendukung dalam proses pertumbuhan Mikrobia menguraikan senyawa organik sehingga dapat diserap kembali oleh tanaman sebagai nutrisi Keunggulan mol itu sendiri Kandungan bakteri di dalam mol dapat dimanfaatkan sebagai stator pembuatan kompos, pupuk hayati, bahkan pesticida Mol tidak hanya berfungsi sebagai pupuk Mol juga dimanfaatkan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman atau PT Dengan menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar dan ramah lingkungan Mol bisa dibuat sendiri dengan biaya yang murah sehingga menghemat biaya produksi tanaman Kesimpulannya, pemberian pupuk organik di dalam tanah dapat memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur Sehingga sistem perakaran dapat berkembang lebih baik dan proses penyerapan unsur hara berjalan lebih optimal Kandungan bakteri dalam mol dapat dimanfaatkan sebagai stator pembuatan kompos, pupuk hayati, bahkan pesticida Dengan menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar dan ramah lingkungan Mol bisa dibuat sendiri dengan biaya yang sangat murah sehingga menghemat biaya produksi tanaman Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih, kami persilahkan kepada doan juri untuk berkomentar Dengan Mbak Risma ya Mbak Risma Ayu Dari Prodi Dari Prodi AgroTek Ya karena AgroTek ini bagaimana ya membuat Kalau agribisnya apa masalahnya ya Kalau agro-agro teknik adalah mengenai pola-pola penanaman mungkin ya Ini memang ini membuat saya keris juga artinya penasaran di sini Mikroorganisme lokal Kalau memang di situ tadi praktiknya adalah terkait dengan bonggol pisang Karena kearifan lokal kita namanya di Indramayu ini mangga Apakah itu bahannya bisa diganti dengan pohon-pohon mangga selain bonggol pisang Karena memang kalau kita bicara lokal itu berarti kan kearifan lokal Yang ada di sekitar kita Nah kebetulan Indramayu itu kan banyaknya sampah-sampah pohon mangga ya Nah apakah bisa dijadikan metode ini Kemudian yang tadinya bonggol pisang kemudian mangga Nah ini artinya juga terkait dengan masalah kebaharuan dan orisinalitas ya Bahwa penelitian ini kalau saya melihat pupuk organik sudah sering ya Sudah sering gitu ya Cuma di sini penganfaatan mikroorganisme lokal Tapi ternyata di situ di dalamnya adalah bonggol pisang Kok kenapa enggak mengangkat mangga gitu ya Atau apa sampah dari daun mangga Atau dari ya buangan-buangan dari bagian pohon mangga Atau gimana tuh Mbak Mungkin saya ini penasaran di situnya gitu ya Ya Bu izin menjawab ya Bu ya Nah jadi sebenarnya di sini saya hanya memberikan contoh yaitu bonggol pisang Nah selain bonggol pisang ini mikroorganisme lokal ini Bu bisa memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita Misalnya nasi basi kemudian buah-buahan basi Eh buah-buahan basi Buah-buahan itu tuh Bu Busuk Kemudian juga daun-daunan kering itu bisa Bu Tidak hanya bonggol pisang Terus aspek kebaharuannya apa disini Dengan menggunakan sistem apakah metodologi apakah sehingga penelitian atau gagasan kreatif saudara ini Berbeda dari gagasan atau penelitian yang dilakukan sebelumnya Sebenarnya saya disini hanya ingin memberi tahu kepada masyarakat masyarakat kalau kita bisa membuat Pupuk organik sendiri gitu Bu di rumah dengan manfaat memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita Dengan biaya yang murah juga gitu Bu Baik terima kasih Mungkin itu saja Baik Risma Ya memang seharusnya kalau menurut Bapak judulnya itu lebih Untuk kesannya ini ada upaya untuk substitusi pupuk Anorganik gitu ya Jadi Tadi kan tujuan intinya adalah agar masyarakat menggunakan sumber daya alam yang ada di sana Dengan sering terjadinya kelakang pupuk anorganik gitu kan Nah sehingga Ini muncul misalnya adalah Substitusi pupuk OC sebagai alternatif sumber Sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman Jadi kalau judulnya ini Ini banyak orang sudah tahu mal gitu kan Seperti itu malah tadi harusnya menjawab pertanyaan Bu Bu Martini kenapa pakai bonggol pisang Ya karena di bonggol pisang ada ZPT Yang justru itu menjadi hormon pertumbuhan Dan bonggol pisang itu di Indramayu Sebagai tanaman lokal yang banyak di mana-mana gitu Selain mangga Kalau ZPT di mangga tidak ada Hanya sebagai sumber energi saja Nah itu yang harus dibasahi lagi ya Nah oke kepenulisan Sama seperti tadi yang lain Anda belum sesuai dengan panduan Ini masih belum sesuai dengan panduan Kemudian Harusnya di latar belakang ini kan Sebetulnya Anda mengarah untuk penggunaan pupuk organik kan gitu ya Ke arah sana Di foto gambar pertama kan Anda tadi ini terlalu banyak penggunaan pupuk kimia Nah kan gitu ya sementara bahan organiknya menjadi kurang Maka perlu untuk itu ini Nah ini tapi di latar belakang itu belum muncul Sebetulnya kan sudah banyak penelitian Itu menjadi pijakan pegangan saudari Untuk bahwa penting sekali dalam rangka Tadi sustainable pertanian berkelanjutan adalah Keseimbangan antara kesuburan kimia dan kesuburan biologi POC ini ke arah kesuburan biologinya Itu yang harus diperkuat di latar belakang Ini Bapak tidak melihatannya langsung mengarah ke situ Sehingga harusnya dari dampak penggunaan pupuk anorganiknya sedemikian Karena ada riset, ada riset pantura itu Hampir seluruh sawah yang ada di pantura itu Bandungan bahan organiknya di bawah 2% Atau 1% itu jadi kunci gitu loh Karena C organik itu yang menentukan tingkat kesuburan lahan Bapak tidak melihat itu, itu sebagai dasar Nah maka harus mengurangi pupuk anorganik Maka digunakanlah pupuk organik salah satunya Nah kalau beli M4 kan mahal Nah petani kan masih tetap harus beli Maka gunakan itu Nah misalnya ini seandainya Ini kan Anda lihat Upaya Anda kan ini Sebetulnya pertanian organik itu sudah lama juga digaungkan Dari tahun 2007 itu sudah mulai Ada primatani dan sebagainya Nah solusi atau apa yang Anda tawarkan bagaimana Karena begini, petani pantura sudah mengenal ini banyak Tapi masih belum banyak yang menggunakan Contoh waktu Bapak penelitian di Majasari Pupuk kandang banyak Tapi tidak ada yang memakai kan gitu Nah artinya strategi Anda, solusi Anda Atau langkah-langkah Anda, apa yang Anda akan lakukan Agar petani, khususnya yang bergerak udang pertanian Yang mau menggunakan ini Ini kan solusi yang Anda tawarkan ini Dalam langkah pertanian berkelanjutan Yang ramah lingkungan adalah penggunaan ini Nah langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan Sehingga rendahnya penggunaan Pembuang organik di masyarakat Ini bisa Diberikan informasi Sehingga mereka mau menggunakan ini Silahkan Disin menjawab Langkah pertama Saya akan bekerja sama dengan Gapoktan-gapoktan yang ada di daerah tersebut Untuk mengumpulkan masyarakat Bahwa penggunaan pupuk organik ini Sangat baik untuk mengganti pupuk kimia Dan penggunaan pupuk organik ini Bisa menghemat biaya Dalam berbudidaya tanaman Iya Pak Solusi Anda kan Kelompok tani suruh ngumpulin Ngapain ini ngumpulin Mau apa nih masih sokong ngumpulin saya Harusnya kan petani itu Lihat dulu Anda harus Bekerja sama itu bukan manggil Bekerja sama dengan kelompok tani Yuk Bagaimana budidaya organik yang baik Kan gitu Hasilnya nanti akan membuat demo Dan sebagainya Tanpa dikumpulkan Kalau hasilnya baik Petani akan Miru Oke ya Jadi Kalau menurut Bapak tadi Perlu diperjelas lagi Terutama adalah Di Sintesis dalam Bagaimana Si Mall ini Dipergunakan Sebagai salah satu solusi Dalam langkah tadi Pertanian yang Berkelanjutan Oke Bisa aja ada di Silahkan Halo Risma Ayu Afriani Good afternoon Risma Good afternoon Good afternoon Bu Oke I would like to ask you Some question in English Ya Yes Before we talk about the question Can you tell us about yourself My name is Risma Ayu Afriani I am the Filmapress Representative Of the Faculty Of Agriculture Oke Thank you So Where do you come from Risma I'm from Midasari Oke What semester are you now Now I'm semester 4 Semester 4 Oke Still a long way to go ya Pak Yudi Jadi tahun depan juga Masih bisa ikut lagi Sebenarnya Dengan diperbaiki sana sini Oke Risma I think You will understand My question in English And I hope that you Will also answer in English What is it Can you tell us The step To make the organic fertilizer Using local microorganism Just try your best Oke Yes The first We Sorry Sorry but my English Is so good Sebenarnya Sebenarnya Ada di otak ya Cuma sulit diucapkan So Risma Is there anything you want to say In English about your paper Ada tidak yang mau dijelaskan Mengenai tulisan Risma ini Yang menggunakan bahasa Inggris Kesimpulan Ya The application of organic fertilizer To the soil Can improve the soil Structure Making the soil Making the soil Making the Subur So that the root The root So the root Develop Give love Okay nice try It's okay no problem Risma Risma itu Biasanya kalau sudah latihan Pinter ya Risma ya Dulu saya yang ngecer ya Perasaan ya Ya karena tidak bersiapan saja I think enough Risma Thank you very much Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.